Intro Hai Terima kasih, makasih Saya sebenarnya bukan baru dengan Pak Rasir Kita pernah sama-sama menghadiri khusus Ramadhan Karian Jadi ya, kami ini sama-sama orang sendiri Baik, Assalamualaikum Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pelebuhan Karena sedikiranya menyebut manusia terakhir di Borneo ini Saya mendengar ucapan Datuk Jaki tadi Dia kata, ini pelebuhan disini sudah kena kasih dalam Syukurlah, pelebuhan dapat dikasih dalam Tapi aku ni tak boleh, beginilah memang tetap ketinggiannya Tidak mungkin akan meninggin dan kemungkinan besar So, berdasarkan apa ni kajian Manusia bila makin tua makin memindik Jadi, kemungkinan memindiknya ada Tapi meninggin yang tak ada Oke, baik Ini susah sikit nih, takut kan Terpaksa saya gustan sikit Sebab Dia dimakan di depan, takut pula terlepasan itu kan Wah ya juga, liur kita nih Jadi jangan takut Saudara dan saudari Saya satu hari empat kali berusaha ini Kalau terjatuh pun Kurang dia punya perasa itu Oke Baik, malam ini untuk malaman anda semua Saya akan menyanyi dan juga mengecara untuk acara Hiburan Buas Ketika Dan silah dimaklumkan juga bahwa kita ada cabutan tiket bertuah Dan saya dipahamkan Hadiah utama untuk cabutan tiket bertuah pada malam ini adalah Tiket Berdayung pergi balik ke dunukan Kalau ada yang maulah Oke Untuk lagu yang pertama Memang gambar betul pasal makuah Ini bila saya ingat orang menggambar begini Saya ingat cerita yang telah diputuskan oleh kabinet negeri Kalau kuno lapu mati kan Kena simpan di muzium Untuk tujuan penyelidikan Tapi yang terakhir sekali Nggak lagi simpan di muzium Dikasih kitar semula Supaya dapat ditingguk dan mulai dipakai balik Jadi orang bilang gitu lah Jadi menggambarlah kau habis-habis semakwa Nah Apa kau rasa menggambar Dia ada dua sih itu Sama ada macam manusia terakhir di burung Atau macam pengait Oke jangan takut lah Yang berada di depan anda bukan pengait Oke ini dia lagu yang pertama dari saya Saya akan menyampaikan lagu yang berjodol Lagunya Kunun-kunun pendeta Lagu ni lagu yang saya dapat waktu saya duduk di kedai kopi Bercerita-cerita dengan kawan-kawan di kedai kopi Dan inilah yang saya dapat ceritanya Sebab di kedai kopi ni lah terdapat ramai Ahli pengiagaan Ahli koprat Ahli politik Dan sebagainya Jadi kita ayati lagu Apa ni Kunun-kunun pendeta Yang bercerita pasal kedai kopi punya cerita Oke Oke bang Dan inilah kan-kan-kawan di belakang Menurut Kebun-kunun pendeta Terima kasih. 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 Terima kasih.